Hai assalamualaikum selamat pagi teman-teman ya hari ini Alhamdulillah cerah ini teman-teman Hai balik lagi di HRD farm Hai kan rumah saya tuh seperti ini teman-teman ya depannya ada kandang ayam memang di pedesaan jadi masih ada kandang ayam lu dengan pohon bambu ya aduh memang paling enak tinggal di desa teman-teman Oke kita akan coba melihat ayam kita ya berantakan sekali kandangnya ini dia sudah selesai dikasih makan berantakan sekali jantan-pejantan kita Oke kita lihat hasil kita temen-temen makannya Oh itu dia kurang lebih umur tiga bulan sudah besar-besar sekali ini temen-temen ya dengan wajah khasnya ada satu betina 234 jantan dan satu yang cross hasil teman-teman Alhamdulillah sehat semua meskipun ditinggal seperti biasa cukup lama ya sehat semua ekornya juga mulai terlihat ya memang saya tidak pernah umbar nih temen-temen karena kebetulan di buli ya sama yang besar-besar jadi tidak saya umbar hanya di dalam kenang saja mungkin sesekali nantilah kita coba umbar biar biar sehat kandang bawahnya tetap tanah ya temen-temen sengaja tidak dicor karena fungsinya untuk menyerap kotoran-kotorannya ketika dia mengeluarkan kotoran kan basah ya kalau misalnya dicor dia akan semakin lembut dan sangat berbahaya karena jadi apa ya jadi sarangnya amonia kalau sudah tinggi amoniaknya siap-siap ayam pada cekrek ini ya kalau ayam saya Alhamdulillah karena kering tidak bau amonia minim jadi kesehatannya cukup terjaga teman-teman makanya itu juga menjadi tips buat teman-teman yang suka melihara ayam pastikan kandang selalu bersih dan jangan dicor teman-teman kandangnya ya agar kondisi ayamnya tetap sehat kebersihan air minum juga harus dijaga menarik menarik sekali sebenarnya teman-teman aktivitas memelihara ayam ini ya bagi para penghobi tentunya menjadi rutinitas yang sangat menyenangkan kasih makan ayam lihat pertumbuhannya ya apalagi semuanya kondisinya baik-baik saja senang sih teman-teman ya mungkin bagi teman-teman yang hobi pelihara ayam pasti seperti itu tentunya ya oke ini pejantan kita teman-teman wah mukanya serem ya semuanya kotor wah ekornya sudah pada putus semua nih teman-teman ya tidak ada yang panjang nih ya oke tapi tidak apa-apa ini dia biang kita yang sudah tidak mau bertelur sepertinya gak apa-apa kita pelihara saja teman-teman kemudian ini anakan ekor lidi ya belum tahu nih nanti hasilnya ketika sudah jadi pejantan apakah bagus ekornya itu tiga anak ekornya belum terlihat sempurna ya wah itu ada yang sedang bertelur ya teman-teman ya jadinya seperti itu wah ini ya ih gemuk-gemuk sekali ayamnya bulat-bulat badannya ya jangan lupa kembali saya ingatkan pastikan kandang kita bersih berantakan gak apa-apa yang penting kadar amoniaknya rendah sehingga ayam-ayam tetap sehat itu ya dan kalau bisa diumbar silahkan diumbar teman-teman ayam-ayamnya agar lebih banyak geraknya ya karena itu juga bagus untuk ke perkembangan ototnya wah kalau ini cross hasil kita nih teman-teman ini pejantan yang paling menarik bagi saya ini ekornya mantap sekali oke mungkin itu saja teman-teman mudah-mudahan menghibur ya sampai ketemu di next video terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih